Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Youtube sekalian Kita ketemu lagi Kali ini Nasruddin TV akan update Nah sekarang kita Bahas seputar Tanaman dulu ya Jadi Nasruddin TV kali ini Sudah Mencoba Untuk ya Melakukan uji coba Terhadap pohon Ini namanya kunyit ya Kunyit Kunyit ini hanya Dipupuk menggunakan Pupuk organik Pertama Air beras Air beras kemudian ini Campuran daun-daun Apa namanya Daun-daun tua Daun tua Yang Jatuh ke lantai kemudian Diolah ya Dicampur dengan tanah Kemudian dijadikan Apa namanya Media tanam Dan Pemupukannya Selain air beras Juga di Apa namanya Kombinasi dengan Pupuk merah ini Nah ini Pupuk merah ini Tentunya Sahabat sekalian Penasaran ya Ini terbuat dari apa Nah sebetulnya Sudah ada Pernah Nasudin TV upload Tetapi Di channel lain Bisa cek Di channelnya Adara channel Ya Adara channel Disitu ada proses pembuatannya Tetapi Tidak ada masalah Pada kesempatan kali ini Kita akan Ulangi ya Kita akan ulangi Untuk menyebutkan Komposisi bahannya Nah Untuk yang ada di dalam ini Di dalam Apa topres ini Ini juga sudah Bahan jadi ya Sudah bahan jadi Siap untuk digunakan Nah Kenapa di topres Karena plastik ini Sudah Sudah kita Apa namanya Sudah kita bocorkan Karena Hasil pembuatannya Sudah Berhasil ya Berhasil Nah Tandanya kalau dia berhasil Itu kan Memerah seperti ini Merah Nah sebetulnya Sebelumnya dia Putih Sebelumnya dia putih Agak kuning-kuningan Karena isinya itu Adalah telur Oke kita sebutkan lagi Bahannya yang pertama Itu micin Micin satu sendok makan Ya Kemudian telurnya Satu butir Dan airnya Empat liter Nah Satu resep itu Kita jadikan satu Untuk tahapannya Yang pertama itu Micin Dikocok Bersama dengan telur Ya Dikocok dulu Telurnya sama micinnya Sampai halus Sampai halus Kemudian Dicampur dengan air Nah Air yang empat liter itu Dibagi-bagi Kedalam beberapa plastik Ya Untuk Dijemur Dijemur Nah Prosesnya Itu menurut pengalaman Memang dia lebih cepat Kalau di Dijemur Menggunakan Media plastik Seperti ini Karena ini dia agak tipis ya Agak tipis Jadi untuk sinar matahari Itu lebih mudah Lebih baik ya Lebih baik Penemusan cahayanya Kedalam Dibanding dengan Media botol Mungkin kalau botol aqua Dia agak tebal Jadi saya sarankan Menggunakan plastik Seperti ini Kemudian digantung Nah Sangat sederhana ya Caranya Jadi ini alternatif Pupuk organik Yang sangat murah Meriah Dan mudah Dibuat Atau dibikin Oke Sudah saya sebutkan tadi Bahannya ya Kemudian resepnya Resipnya sangat sederhana Dan murah meriah Karena kita kadang makan telur Dan Mechin juga Kita setiap hari menggunakan Sebagai bumbu lapur Dan air juga tidak susah Untuk kita dapatkan Karena memang kita sehari-hari Menggunakan air Nah Oke Selanjutnya Kita Ke cara penggunaan Cara penggunaannya itu Tidak susah Jadi Kalau misalnya dia sudah menjadi Apa namanya Pupuk seperti ini Oke Selanjutnya Kita ambil Sekitar Itu satu sendok ya Satu sendok Satu sendok Untuk Setengah liter Setengah liter air Satu sendok makan Untuk setengah liter air Jadi jangan juga terlalu Banyak ya Karena nanti bisa cepat habis Karena Kalau kita bikinnya Apalagi dalam jumlah sedikit Seperti ini Cuma sekitar satu resep Satu telur Itu hanya sekitar 4 liter Dan Untuk penggunaannya kan setiap hari ya Setiap hari pagi dan sore Disiramkan ya Untuk Satu sendok makan Kita gunakan air Bersih Setengah liter Itu diaduk Rata Kemudian kita kocor Atau siramkan ke Media tanam Seperti ini Nah Hasilnya Bisa Sampai-sampai sekalian Lihat Seperti ini Dan Mungkin Kalau ada Pupuk tambahan Bisa Sama-sama sekalian campuran Oke cukup sekian dulu Karena saya dipanggil Dan kebetulan Informasinya sudah selesai Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa in Selamat menikmati